Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Hari ini aku akan bikin mermaid makeup with wax. Ingat buat selalu bersihin muka sebelum kamu mulai makeup. Wax ini buat bikin efek kulit ngelupas, ambil sedikit pakai spatula. Untuk ngebentuknya kalau terlalu lengket pakai petroleum gel. Selanjutnya kamu bikin pola pakai pensil warna putih biar gampang dihapus. Lalu aku mulai tempelin si waxnya yang tadi udah dibentuk di pola yang aku udah gambar tadi. Untuk bekerja pakai wax ini emang butuh kesabaran yang ekstra 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 sabar kalau mau bikin hasilnya jadi bagus. Aku tambahin di bagian bawah kulit bohongannya itu. Di pipi bawah itu tuh untuk bikin efek sisik nantinya yang akan dibentuk pakai spatula. Kalau seandainya wax ini lengket banget di tangan kamu, kamu coba pakai petroleum gelnya agak banyakan. Itu ngebantu banget supaya nggak lengket di tangan. Ini untuk bikin efek mengkilap aku pakai liquid highlighter. Terus habis itu di bawah bagian kulitnya itu aku bikin, aku kasih eyeshadow warna gelap untuk bikin bayangan. Setelah selesai, aku pasang bagian atas muka aku pakai foundation seperti biasa. Aku mulai makeup seperti biasa. Pakai foundation, terus habis itu pakai bedak. Bikin alis pakai eyeshadow. Di sini aku lagi pakai eyeshadownya warna ungu. Setelah selesai makeupnya, aku bentuk sisiknya pakai spatula. Yang aku kasih sedikit petroleum jelly supaya nggak lengket. Lalu aku mulai warnain sisiknya. Aku mulai dari warna biru. Jadi mermaid ini, di sini warna aku dominannya adalah biru, toska, metallic. Cuman aku campur warnanya pakai warna purple atau ungu. Terus pink muda metallic untuk bikin kelihatan efek yang mengkilap gitu. Setelah aku pakein, ratain warna toska dan ungu. Itu aku kasih silver lagi di atasnya. Terus abis itu, di sini aku bikin lagi pakai synthetic swax yang tadi. Aku bikin sedikit, kecil-kecil. Terus ditempel randomly di sekitaran neher. Itu untuk bikin efek sisik. Lanjut lagi, aku kasih foundation di bagian leher sampai ke dada. Dan semua bagian yang mau aku warnain. Terus aku mulai warnain, mulai dari toska dulu. Untuk base-nya. Semua eyeshadow yang aku pake, itu aku pake paletnya Sephora. Karena dia punya palet lengkap banget. Jadi, aku pake itu. Dan warna metallic yang aku inginkan juga emang dapet banget. Di sini aku udah mulai ngedekorin. Jadi, synthetic wax yang tadi aku pakein kecil-kecil itu, aku warnain sedikit-sedikit, pake warna silver, mengkilap gitu. Terus di situ juga aku pakein sedikit-sedikit. Di bagian batasan kulit yang, kulit bohongan itu, aku kasih sedikit warna ungu. Abis aku kasih warna ungu, aku kasih lagi bedak yang warnanya emang lebih gelap. Terus kalian untuk bronzer. Terus abis itu aku pake bronzer buat di bagian hidat aku. Terus aku mulai gambar sisik ikan di leher pake paint warna putih. Aku pake cat khusus buat kulit yang warna putih. Gambar satu-satu, pelan-pelan. Terus abis itu aku pake gold glitter. Aku sebar, random lady, sisik, dan gak semuanya aku taruh ya. Kemudian aku selesai. Terus aku pake wick warna putih. Sebelum aku ambil gambar aku, aku pastikan aku siap untuk gambar. Itu saja. Terima kasih banyak untuk menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Bye-bye!